Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah Kejari Cianjur menetapkan tersangka terhadap 3 orang pelaku dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif di salah satu bank milik negara dengan kerugian negara sebesar 3 miliar rup lebih. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Cianjur telah menetapkan 3 orang tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi di salah satu bank milik negara di Kabupaten Cianjur, dengan total kerugian negara sebesar 3 miliar rup lebih. Penetapan 3 tersangka tersebut berdasarkan dari serangkaian proses penyidikan serta alat bukti dan saksi. 2 dari 3 tersangka tersebut yakni AAR dan AP merupakan internal bank yang dirugikan. Sedangkan 1 tersangka lainnya yakni ZN merupakan orang luar yang membantu mencari dokumen nasabah. Sementara menurut Kejari Cianjur dugaan tindak pidana korupsi tersebut terbagi menjadi 2 perkara mengingat tempat dan waktu kejadiannya berbeda. Namun masih di Kabupaten Cianjur dan masih di salah satu bank milik negara. Dalam menjelankan aksinya mereka melakukan sejak tahun 2020 lalu dengan cara memanipulasi data nasabah bank. Jadi pada proses penyidikan yaitu perkara pidana korupsi ini salah satu bank ratenya. Yang mana perkara ini sudah ditingkatkan ketahuan dari tanggal 24 ini kemarin dan pada hari ini bisa menindaklanjuti biar perkara ini cepat selesai. Setelah proses penyidikan yang dilengkapi dengan seratusan orang saksi serta 4 alat bukti pihaknya langsung menetapkan dan menahan ketiga tersangka tersebut. Modus yang dilakukan oleh ketiga tersangka ini dengan cara yang sama yakni melakukan analis dan evaluasi kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan pemeriksaan secara langsung on the spot baik terhadap tempat, usaha, agunan, maupun domisili ataupun tempat tinggal nasabah. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen, para tersangka meminjam nama nasabah lain atau kredit topengan. Sementara nasabah yang dipinjam datanya akan diberikan imbalan oleh tersangka sesuai dengan nilai yang dijanjikan oleh para tersangka. Ketiga tersangka ini telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan penjara maksimal seumur hidup.